Halo, selamat datang di kampus UPH College. UPH College is not an ordinary high school. Di UPH College, kalian dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan mempersiapkan kalian untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan setelah host dari UPH College. Hari ini, kami akan mengajak kalian berkenal lebih dekat dengan lingkungan kampus UPH College. UPH College didirikan pada tahun 2010 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kelita Harapan. Merupakan terobosan baru dan transformasi dalam bidang pendidikan. Pendidikan di UPH College tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menjadi dampak di dalam kelas saja, tetapi di dalam komunitas mereka juga. Dengan populasi lebih dari 1.500 siswa dari Sabang sampai Merauke, UPH College merupakan tempat yang pas untuk membangun networking. Lingkungan di UPH College dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran siswa loh, tentunya dengan teknologi dan fasilitas kelas dunia. Pendekanan pembelajaran di UPH College tidak hanya semata di aspek kognitif saja, tetapi setiap potensi dan talenta kita dikembangkan di UPH College. The Johannes Ontoro Library didirikan pada tahun 1994 dengan lebih dari 30.000 buku baik secara fisik maupun online. Perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan terlengkap di Indonesia loh. Nah, jadi cocok banget nih untuk kalian yang suka baca. Di sini kalian dilatih untuk mempunyai minat baca yang tinggi dan juga melatih research skill kalian. UPH College juga mendukung siswa untuk memperhatikan perkembangan fisik loh. Oleh karena itu, yang suka dengan olahraga. Jangan khawatir karena UPH College menyediakan banyak sekali cabang olahraga, mulai dari basket, berenang, futsal, sepak bola, bulu tangkis, dan volley. Selain itu, UPH College juga menyediakan olahraga di dalam ruangan, yaitu gym. Di dalam kampus terdapat food court dengan berbagai macam makanan. Dari Japanese food, Korean food, Chinese food, Indonesian food, sampai dengan Western food. Sehingga kita dapat mencoba berbagai macam makanan setiap hari. UPH College menyediakan asrama untuk laki-laki dan berpuan yang dipisahkan oleh lantai. Asrama disediakan bagi siswa dari luar kota maupun sekitar Jabodetabek. Hari ini saya akan berkunjung ke asrama perempuan. Di asrama, di kamar inilah tempat kami belajar membangun relasi bersama teman-teman yang sudah kami anggap seperti keluarga. Kami belajar memaafkan, belajar peduli terhadap sesama, belajar berbagi, dan melatih hidup mandiri. Bagi saya, sebagai anak asrama, ada banyak tempat untuk bisa belajar selain di perpustakaan ataupun di ruangan ini. Saya mendapatkan banyak pengalaman menarik selama bersekolah UPH College. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami di UPH College! Terima kasih telah menonton!